Nah, sementara di rumah tangga Baby Z sendiri, saat kejadian KDRT, usianya kamu berapa saat itu? Sama, sama Lesti. Sama. Dikerasi 3? Aku kan nikah 20 tahun, punya anak 21, aku udah punya anak 22, udah punya anak 2. Oke, KDRT-nya separah apa? Apa yang lakukan? Verbal K atau fisika? Oh, fisik. Fisik. Jadi, dia juga masih. Jadi kan kenapa ya aku, filmiku tuh kan kerjanya belum ini. Jadi kalau misalnya aku ngeluh soal sesuatu anak-anak habis, Terus dia, ah gak tau deh, dia balik yang ngunci pintu di dalam. Terus, 2 hari gak keluar. Aku kan bingung kan, aku mau gimana tau, aku gedur-gedur, dia keluar langsung dipukul. Paling parah seperti apa? Paling parah, paling parah itu aku dijedotin ya. Dan ini sampai ada luka. Iya, lupa jahitan. Boleh lihat, apa-apa? Ini ada bekas jahitan kan? Itu udah lama, kan aku udah lupusannya udah sampai sebuton. Itu dari kekerasan suami saat itu? Iya, iya. Iya, memang ini ada artikelnya tuh, Baby Z pernah jadi korban KDRT. Oke, kenapa gak lapor? Pertanyaan lagi saya tanyakan. Ya itu dia, aku gak lapor karena mikirin anak-anak. Anak. Terus nama baik keluarga sama nama baik mertua aku. Akhirnya bisa lepas? Bisa lepas ya, aku nyerah karena udah 5 tahun dan terus-terusan makin parah gitu loh. Makin parah. Dan dia gak pernah mau sakit solusi gitu loh, kalau kayak gitu. Jadi, pas terakhir aku dipukul sininya dan itu membaikkan kakakku tahu, ditanya. Karena emang Baby tuh tidak pernah menceritakan itu sama keluarga. Karena satu gak mau jadi apa ya, jadi pikiran mama, bapak gitu. Dan malu lah gitu. Akhirnya pas ketahuan, ditanya, ya sudah. Oke, dan itu kan sama seperti pertanyaan kandit, tidak terjadi di satu malam saja. Iya, tidak. Berkali-kali. Nah, yang membuat bertahan untuk Baby Z saat itu apa? Dulu kan pernikahan itu sakral buat saya ya. Perceraan itu adalah aib. Dan bertahan itu karena aku gak mau anak-anakku tuh gak punya bapak gitu. Terus, dan posisi aku lebih rumah tangga dan gak kerja. Kalau aku bercerai, aku gimana ya nasib anak-anak aku gitu. Oke, setelah itu akhirnya bertahan, 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 akhirnya menyerah. Nah, membuat kamu akhirnya yakin waktu itu pisah itu gimana? Dan pisahnya baik-baik atau enggak waktu itu? Ya, walau-wal gak pasti gak baik-baik. Karena posisinya pas abis dikukulin itu, aku dan aku pulang ke rumah mama, kakakku tanya. Dan kakakku tuh nelfon, nelfon dia baik-baik. Kalau misalnya adik saya tidak bisa menjadi sesuai yang kamu mau, jangan pukul. Kasih tahu ke keluarga bagaimana saya menjelaskannya gitu. Tapi kalau emang Eric memang kamu gak siap, pulangin aja hantai gitu. Oke, oke.